Ya menurut informasi rumah ini dibangun sekitar tahun 80an Gila Dan hanya seorang dukun yang berani tinggal di tempat seperti ini Coy, gue kayak ngedengar suara orang jalan Wah gila Gue merinding Wah gila Anjay Gue kayak Dengar gak? Suara apa ya? Hey, what's up goes enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini cuy Gue sedang berada di tengah-tengah hutan Atau perkebunan yang angker cuy Dan ini letaknya berada di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Lokasi tempat gue berdiri saat ini bener-bener jauh dari pemikiman warga Tadi gue kesini menggunakan sepeda motor Dan tadi sempat masuk sebuah perkampungan Dari perkampungan itu menuju ke lokasi ini itu jaraknya sekitar berapa ya 3 atau 4 km kali ya Bener-bener jauh banget cuy Dan di tengah-tengah perkebunan ini Ada sebuah rumah Rumah yang sudah terbengkalai Katanya sih terbengkalai dari tahun 95 Artinya udah sekitar 29 tahun Hampir 30 tahun terbengkalai Dan rumah ini Ternyata dulunya dihuni oleh seorang dukun Dukun santai cuy Gak oke ya rumah dukun Di tengah hutan Di Kalimantan cuy Bayangin deh Bismillahirrahmanirrahim Disini ada semacam jembatan ya Kalian denger gak? Wah ini nih yang paling gue suka nih Dari atmosfer hutan Kalimantan Ya ini hutan atau kebun ya Whatever lah ya Pokoknya disini banyak pohon-pohon besar Ya kan? Dan vibesnya bener-bener horror Dan gue seneng banget Dengan atmosfer seperti ini Tadi kayaknya Kayak suara binatang Suara monyet kayaknya ya Tuh Dengar gak? Oke ya Suasana kayak begini nih Yang gue sukai Oke Disini ada jembatan Jadi ini semacam sungai Ini ada buaya gak ya? Gue ngeri banget loh Ngeri ada buaya doang gue Ini jembatan ke arah sana Sana juga kebun Dan disini ya Dipager gitu men Jadi kayak Ini mungkin kebun milik warga Dan gak sembarang orang Boleh masuk ke arah kebun sana Kecuali Mau tidak mau Harus melewati Sungai ini Menyebrangi Dan gue khawatir disini ada buaya Karena biasanya Kalimantan gitu loh Memang habitatnya buaya kan Sementara disini Disini ada jalan yang cukup bagus Jalan asfal Cukup lega juga sih Ini masuk mobil sih Kalau ke arah sana terus Mungkin akan bertemu dengan sebuah kampung ya Tapi gak tau juga sih Karena gue belum sempet ke arah sana Lihat tuh Wah gila Keren banget Anjay ini keren banget sih Dan suasananya sudah mulai horror disini By the way Gue explore di jam 12 pas tuh Udah jam 12 pas cuy Ini saat-saatnya yang paling horror Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kejauhan tuh gue kayak ngedengar Kayak semacam suara monyet Atau entah hewan apa Ih apaan itu Emang asli sih Situasi seperti ini Yang paling gue rindukan Dari pulau Kalimantan coy Apalagi Lokasi yang akan gue explore Pada malam hari ini Adalah sebuah rumah dukun Bayangin aja ya Rumah dukun di tengah hutan Gue kayaknya ada harus satu Di arah sana Astagfirullahaladzim Apa itu Pohon Disini banyak Serabut-serabut kelapa Ya memang semua Tanaman-tanaman Pohon-pohon yang ditanam disini Adalah Hasil bumi Milik warga Ada pohon kelapa Pohon pisang Entah ada pohon jenis apa lagi Wow Lihat men Ada semacam Apa ya Kayak gubuk Tempat istirahat petani Kayaknya Coba kita cek Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila solehin Oke cuma semacam pos Buat tempat istirahat petani disini Anjay Gue kaya Denger gak Denger gak Suara apa ya Kayak suara teriakan Suara anjing Oke Oke Tuh Oke Apa ikan Astagfirullahaladzim Serius Serius gue Ngeri ada buaya Oh ini dia men Ini dia rumah dukun Rumah yang sudah terbengkalai Sejak tahun 1995 Oh my god Bisa-bisanya ada orang punya rumah Di tempat seperti ini Apa itu Gila Kebayang ya Rumah ini terbengkalai Sejak tahun 1995 Di tahun 2024 Situasinya disini Bener-bener sepi Banget cuy Lu bisa bayangin Di tahun 1995 Seperti apa Daerah sini Satu-satunya Kemajuan di daerah sini Mungkin Ya jalannya aja nih Yang udah hot mix Gue gak kebayang deh Di tahun 1995 Seperti apa Mungkin belum ada jalan ini cuy Gue yakin disini dulunya tuh Hutan belantara Gak ada jalanan nih Tapi Rumah ini udah ada cuy Ya menurut informasi Rumah ini dibangun Sekitar tahun 80-an Gila Dan hanya seorang dukun Yang berani tinggal Di tempat seperti ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita akan coba masuk Wah cuy Demi Allah ya Ini gue belum masuk Gue udah merinding Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dasarnya itu Hanya dari papan Dan ini Kayak rumah panggung gitu cuy Tapi ini temboknya Temboknya sih beton Tapi dasarnya tuh Papan Dan sekatan-sekatan kamarnya ini Mungkin hanya Dari triplek Tapi ini tripleknya Udah pada copot semua Udah papannya cuma Sampai sini Kayaknya udah Dicopot-copotin deh Sama orang Ada yang ngambil Ini Man Wah ngeri gue Banyak suara Dari luar Ini pohon apa sih Pohon jambu ya Oke kita lewat Pintu samping Oh Astagfirullahaladzim Eh Allah Center gue Aduh Jep please Center Jangan mati Center Di tempat Kayak begini dong Jangan nyari penyakit Oke Kita lewatin samping Disini udah Nggak ada Dasarnya Jadi langsung Tanah ini Bawahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disini ada Pintu ke arah belakang Seperti belakang ini Dapur deh Ya ini dapur Itu toilet Bismillahirrahmanirrahim Tapi di belakang sini Nggak ada Nggak ada Atapnya Entah atapnya Udah rubuh Entah memang Belum sempat Dibuat atap Halo Coy Coy Gue kayak ngedengar suara orang jalan Astagfirullahaladzim Gue kayak ngedengar suara orang jalan Wah gila Wah gila Hukum rinding Wah gila Suara apa itu Oke kita masuk lagi Ini bagian toilet Ada bak mandinya Tanpa atap juga disini Gila Lotik Nah wah gila sumpah demi Allah sih atmosfer di tempat ini benar-benar bikin merinding gue udah pernah beberapa kali masuk ke rumah bekas dukun dan ya ini salah satu rumah dukun yang cukup horror walaupun di Bogor juga sebenernya horror juga sih menurut gue ya kalo temen-temen masih inget ya gue pernah bikin juga vlog di rumah dukun daerah Bogor itu juga horror tengah-tengah hutan tapi itu Bogor gitu kan emang kotak lahiran gue gak takut gue di kota sendiri ini men di Sintang di Kalimantan Barat gue jauh dari rumah dan gue mau coba moment of silence sekitar 5 menitan disini dengan cahaya yang redup oke segini ya cukup redup apakah akan ada interaksi bismillahirrahmanirrahim moment of silence kita mulai selamat menikmati 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 oke selamat menikmati gelap banget ya, terangin sedikit gelap banget ya, ada binatang nemplok di leher gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa ya oke oke lah temen temen, kayaknya vlog gue cukup sampai disini gak ada interaksi apapun yang gue dapat cuma ya seperti suara-suara hewan malam dan beberapa kali gue kayak ngedenger seperti suara orang jalan tapi ya mungkin itu memang binatang juga sih oke thank you banget buat temen temen yang udah juga nonton vlog ini dari awal sampai terakhir kasih gue jempol ke atas juga temen temen suka dengan video gue seperti ini dan buat temen temen yang baru berkunjung di bujin tv support gue dengan cara klip subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati